Orang pada bilang, Bang Panji, mana review film Jokernya? Lah ini, ini, ini akhirnya. Sekarang inilah review film Joker, review yang sudah basi. Kendatipun film Joker sudah berlalu, cukup jauh. Gue tetap pengen bikin reviewnya, bukan hanya ngebahas filmnya sih, tapi ngebahas banyak hal, ngebahas Joker di mata gue, ngebahas stand-up comedian, ngebahas soal gangguan mental, dan hal-hal lain. Tadinya gue filmnya turun bioskop mau langsung bikin, tapi waktunya nggak keburu, nggak ketemu, plus tabungan banyak, jadi gue emang rada males. Tabungan gue banyak banget, gue kalau misalnya berhenti bikin YouTube, sebenarnya bisa sampai tahun baru, nanti lu lihat sendiri deh. Pas nyampe ke tahun baru, gila nih. Atau hari-hari menjelang tahun baru, gila nih konten-konten begini, ternyata masih ada ya, ada banyak. Nanti lu tonton sendiri. Tapi mari kita bahas sebuah film yang akhirnya memecahkan rekor sebagai film rated R dengan penghasilan tertinggi dalam sejarah perfilman di dunia. Rated R itu berarti kan film itu kan ada ratingnya ya, dan rating film itu bukan rating TV gitu. Beda ya, maksudnya itu dikasih peringkat. Bukan dikasih peringkat ya, dikasih tanda bahwa ini untuk berapa tahun ke atas. R itu kalau nggak salah, apa ya? Restriction, restricted, atau apa gitu. Tapi yang pasti, pemahamannya Rated R itu berarti dewasa. Hanya orang dewasa yang belum nonton. Nah, di antara semua film-film yang Rated R, Joker tuh udah berpenghasilan tertinggi lah. Mecahin rekor. Dan itu kabar baik untuk DC. Karena seperti kita tahu, DC tuh kayak sempat bingung posisi gue di dunia perfilman komik ini seperti apa. Pertarungan DC dan komik, eh DC dan komik. DC dan Marvel kan udah dari zaman dulu ya. Bahkan, kalau di mata gue, gue tuh ngeh pertama kali ya film-filmnya DC. Superman, jamannya Christopher Reeves, gue tonton semua itu. Batman, jamannya Tim Burton gitu, gue tonton semua. Bahkan, sebelum eranya Christian Bale, Batman-nya ada beberapa. Gue punya Batman favorit di antara semuanya. Karena ada Michael Keaton, ada Val Kilmer, terus, Michael Keaton berapa film? Dua film kali ya. Terus Val Kilmer satu kayaknya. Terus ada George Clooney. Di antara semuanya, dia gue paling suka Val Kilmer. Menurut gue paling cocok lah. Dia bisa dapet Bruce Wayne-nya, dan bisa dapet Batman-nya. Terus, bahkan, film Marvel gue lagi mikir-mikir apa ya? Film Marvel gak, gak, gak tahu gue apa ya. X-Men, itu kan, apa ya, masuk film Marvel atau enggak ya? Kayaknya secara pemilikan filmnya Fox gak sih? Gue lupa, tolong kasih tahu gue di, 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 di bawah. Marvel, kalau dari universe-nya, universe, Marvel tuh, si X-Men, gue mulai nonton, tapi, gue gak gitu suka. Maksudnya, film X-Men tuh gak bener-bener bikin gue, wah gitu. Sebenernya Spider-Man tuh, Spider-Man satu yang bener-bener bikin gue, ah keren banget gitu. Pun, pada akhirnya, Spider-Man favorit gue juga bukan topimu gue, karena Spider-Man favorit gue adalah Andrew Garfield, yang sayangnya filmnya, dianggap tidak laku, gue juga gak tahu kenapa, gue bukan orang yang terlalu tepat untuk, menilai film. Kalau ditanya, biasanya orang bilang, ya jelas lah, yang Spider-Man topimu gue adalah lebih baik daripada, si Andrew Garfield soalnya gini-gini, tapi kalau gue enggak, soalnya gue baca Spider-Man, itu di eranya Todd McFarlane sama Eric Larson, itu tuh cara mereka menggambarkan Spider-Man, atau Peter Parker-nya tepatnya, itu mirip banget kayak Andrew Garfield. Di eranya Todd McFarlane sama Eric Larson, si, si, siapa namanya, Peter Parker-nya tuh digambarkan, kurus dan langsing. Jadi ketika jadi Spider-Man tuh, lebih arachnet-like gitu. Makanya gue ngeliat Andrew Garfield, ini cocok banget gitu. Nah, ketika masuk ke era Avengers, Iron Man, Captain America, dan segala macem ya, si DC tuh kayak bingung, mau bersikap seperti apa. Karena sebelumnya, Batman Begins, Dark Knight, Returns, atau apa ya, gue lupa judulnya apa aja, tiga kan kalau gak salah, filmnya Nolan yang Batman, itu DC udah sempat happy tuh. Tapi kesan yang didapatkan dari DC, adalah dark banget gitu film-filmnya. Lalu masuk Marvel, Marvel banyak bercanda kan. Lalu DC, ketika keluar Batman vs Superman tuh, kayaknya juga dipersepsikan, kayaknya, kok kenapa dark banget gini ya gitu. Terus, sejak itu film-film yang keluar, kayak Wonder Woman, Wonder Woman mungkin dianggap sukses lah. Aquaman, terus Suicide Squad tuh, gak terlalu dianggap sukses lah. Kayak, ya gak sukses lah gitu. Kayaknya pengen mencoba, waktu itu ketika ada becandaan dalam filmnya DC, persepsi orang tuh, atau pendapat orang tuh, wah, DC udah mulai ke Marvel-Marvel-an nih gitu. Nah, tapi akhirnya sekarang dengan Joker, mereka kembali lagi ke, apa namanya, nuansa yang dark ya. Ini gue gak tau soal kepemilikan filmnya ini, beneran milik studionya DC atau enggak, segala macemnya. Gue cuman pengen ngomongin sentimen filmnya aja. Dan Joker adalah, film, menurut gue yang paling, berbekas, film komik, film komik yang paling berbekas lama di benak gue. Alasnya kenapa gue pede untuk ngomongin sekarang, soal film Joker, karena gue cukup yakin, masih ada orang yang masih kebayang-bayang sama film Joker. Segitu, parah, atau berdampak ya. Pokoknya, segitu tersisanya di benak kita film Joker ini. Sampai kemarin gue ketemu sahabat gue, dia bilang, gue masih kepikiran soal Joker sampai sekarang. Gila tuh film memang. Keluar dari film, nonton film itu, sedih gue. kan gue nonton dua film berturut-turut. Gue nonton filmnya Tommy dulu Pretty Boys, abis itu gue nonton Joker. Yang mana merupakan keputusan yang salah ya. Karena, harusnya gue nonton Joker dulu, baru nonton Pretty Boys. Supaya gue gak, sedih-sedih amat. Itu film sedih banget untuk sebuah film, yang dasarnya datang dari komik. Itu film sedih banget. kalau ngomongin soal film yang karakter-based, villain karakter-based, Venom, aduh, jauh lah dibandingin sama ini. Ini bahkan, gak kayak film komik gitu. Kayak cuman cerita tentang Joker. Kebetulan Joker nya adalah karakter film, dan cerita tentang, gimana Joker roboh masuk ke, apa namanya, kondisi dimana dia seperti sekarang ini. Si, kita mulai ngebahas, kita langsung ngebahas filmnya aja ya. Si Joker ini, atau namanya Arthur Fleck, itu kan sebenarnya tidak pernah jelas, apa namanya ya, asal-muasalnya. Dan, gue bisa bilang gini, karena gue baca komiknya, gue baca Batman dari TK gue. Dulu pertama kali gue beli komik Batman, dibeliin tepatnya, itu di Camp Chicks, Kemang. Belum kayak sekarang deh, Kemang, pokoknya Camp Chicks nya juga gak kayak gini. Di Camp Chicks, Kemang. Itu ada komik-komik gitu. Terus gue, komik pertama yang gue angkat tuh, Batman. Terus, dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang, gue suka bacain Batman, karena Batman salah satu, karakter komik yang, sangat gue suka. Karena dia detektif, sebenarnya andalanya adalah otak. Dia adalah kombinasi antara, otak yang analitis, badan yang atletis, dan kekayaan yang fantastis. Curang bener ya? Gue suka banget Batman. Batman kayak detektif, pendekatan dia yang lebih mirip detektif itu, gue suka. Ketimbang sekedar otot-otot aja. Dan, kalau di Justice League, yang lain tuh pada takut sama Batman. Dan Superman pun, cuma percaya sama Batman. Dan kalau ada sesuatu, dari dia yang sekiranya, si Batman kan kalau gak salah dikasih, kryptonite, karena katanya, kalau ada apa-apa sama gue, ini gue percayain sama lo. Gue percaya cuma sama lo, kata si Superman. Jadi gue suka, suka baca Batman dari dulu. Kemudian gue punya, ada Batman ya, yang judulnya The Killing Joke. Ada di rumah komiknya. Itu adalah, gambaran Joker paling menakutkan menurut gue. Bergidik gitu. Jahat, apa? Jahat, bengis. Ih, ngeri lah pokoknya. Ih, ngeri lah pokoknya, si Killing Joke itu. Yang depannya, kalau gue gak salah, Joker lagi foto, smile gitu, kalau gue gak salah. Dan setiap kali Joker muncul, selalu nakutin, di mata gue. Dan itulah kenapa, Batman itu keren. Karena punya penjahat yang keren. Menurut gue, atau jagoan sama penjahat itu, harus sama kuatnya, kalau gak membosankan. Kayaknya itu kenapa gue gak suka Superman. karena arc nemesisnya, atau musuh bubuitnya itu, Lex Luthor. Pengusaha jahat. Biasa itu mah. Di Indonesia juga banyak. Yeah. Oke, so, Joker adalah film yang menggambarkan, bagaimana Arthur Fleck, dari kondisi yang, masih biasa aja, kemudian berubah jadi Joker. Joker. Nah, filmnya luar biasa lah. Lu bisa nonton banyak reviewnya, di mana-mana. Dari sudut pandang gue, ini adalah, cara paling sempurna, untuk menggambarkan Joker. Karena, bahkan ketika kita pikir, kita sudah dideskripsikan, secara utuh, bagaimana prosesnya, seseorang Arthur Fleck, bisa berubah jadi Joker. Bahkan kita juga, masih gak pernah pasti. Karena, siwer, antara mana yang, realita, dan mana yang hayalannya dia. Di film, lu akan nonton, ketika lu nonton, pasti lu akan ingat bahwa, kan ada rangkaian cerita kan. Terus, terus di bagian, 3 perempat terakhir gitu, digambarkan bahwa, ternyata, hubungan dia dengan, perempuan yang satu apartemen sama dia, ternyata selama ini hayalan. Terus kan membuat kita berpikir, sebentar, sebentar, sebentar. Yang hayalan itu doang, atau beberapa, diantaranya hayalan juga gitu. Nah, ada banyak, ada banyak teori lah soal ini. Salah satu teori, yang paling sering muncul, di video-video Youtube adalah, teori jam. Jadi, ada beberapa adegan, yang jamnya selalu sama. 11.10, atau, atau jam 1, kurang 10, gue lupa. Tapi ada jam yang selalu sama. Terus, orang berteori, pada jam-jam tersebut, itu adalah jam-jam, yang kelihatannya ada dalam hayalannya Arthur Fleck. Karena, waktunya gak gerak. Itu semua terjadi. Pokoknya, semua adegan yang ada jam begituannya, jamnya begini nih, itu ada, ada di dalam pikirannya Arthur Fleck, karena waktu tidak bergerak. Semuanya ada di sini. Ada yang, apa, bilang seperti itu. tapi orang-orang yang percaya teori ini, ada juga yang nanya ke Todd Phillips, sutradaranya, dan nanya ke Joaquin Phoenix, pemerannya, bener gak? Terus, katanya Todd Phillips sama Joaquin Phoenix, gak, itu kebetulan aja. Nah, datang dari seorang sutradara, yang bahkan cuma main satu film sih, tapi kan, eh, sorry, menyutradari satu film, tapi kan gue main cukup banyak film. Percaya sama gue, jam itu, sangat-sangat dipikirkan di lokasi. Kalau gak perlu ngasih tau lokasi, jangan taruh jam. Nanti logika ceritanya bingung. Itu, itu, itu salah satu aturan dasar di perfilman. Kalau di lokasi, hampir semua orang selalu nanya, itu jam bener gak tuh? Itu jam bener gak tuh? Karena kita gak pengen lagi nonton film, terus, antar adegan ke adegan, jamnya tuh begini-begini, maju-mundur-maju-mundur kan? Jadi, semua orang yang terlibat di film, orang art, aktornya sekalipun, apalagi sutradaranya, apalagi orang kontinentinya, itu sangat peduli sama jam. Jadi, gue ragu, ada, eh, kondisi di mana jam ditaruh di situ, menggambarkan, apalagi, apalagi di beberapa adegan, jelas sekali posisi gambarnya, jadi orang bisa ngeliat gambarnya. Ada jam di situ, kemudian, tidak dipikirkan harusnya jam berapa, oleh sutradara dan, eh, apa namanya, aktornya dibilang, kayaknya gak sengaja. Ini kecil sekali kemungkinan. Eh, di perfilman, kalau kita gak yakin jam berapa, jangan kasih lihat gambar jam di, di adegan. Buang aja jamnya, atau, ambil yang lain supaya, jamnya gak kelihatan. Karena kalau tidak, eh, akan membuat orang bingung. Dan, eh, kita percaya, kalau udah levelnya Hollywood, harusnya kayak gitu-gitu kan gak, gak bocor ya. dan kalau pun bocor mungkin gak berkali-kali. Jadi, poin gue adalah, bisa jadi, kecurigaan orang benar. Setiap kali adegan yang ada, jamnya kayak gitu, posisinya kayak gitu, kayaknya itu, ada di dalam, hayalannya Arthur Fleck. Dan banyak orang yang percaya, bahkan adegan terakhir, ketika dia, berdiri di atas, kap mobil, itu juga, hayalan. Tapi, buat, buat gue, gak penting sebenarnya, mana yang hayalan, mana yang enggak. Karena seluruh ini, termasuk perdebatan ini, adalah bagian dari pengalaman nonton filmnya. Siapa yang bilang? Gue lupa. Film yang baik, adalah, film yang ceritanya dimulai, di benak penonton, setelah filmnya selesai. Jadi, ketika filmnya selesai, di benak kita, filmnya masih lanjut. Nah, itu film yang keren. Salah satu contohnya adalah, menurut gue, Inception. Yang sampai dengan hari ini, kita masih memperdebatkan, sebenarnya, si karakter Leonardo DiCaprio itu, beneran, balik, atau sebenarnya masih dalam limbo, masih dalam, mimpinya dia. Semua orang berdebat, sampai dengan hari ini. Dan itulah, karakter yang, atau, karakteristik yang ada di film Joker, dan itulah kenapa, gue suka banget film Joker. Di dalam film Joker, juga ada banyak, homage, atau penghormatan, kepada beberapa film. Kepada film Joker sendiri, di review-review, gue gak nemu ini, tapi gue cukup yakin, ini ada deh. Kalau lo perhatiin, ada adegan di mana, si Arthur Fleck, buka topeng Jokernya, terus dia taruh di atas tempat sampah. Kalau gue gak salah, gue ngeliat itu juga, di film, Batman yang, Dark Knight ya, yang si, si Heath Ledger, ada juga adegan yang serupa. Terus ada beberapa adegan lagi, yang juga merupakan penghormatan, untuk Joker, yang diperankan sama Heath Ledger. Terus ada, beberapa film, yang, jadi inspirasi, terhadap, film Joker, film Taksi, yang diperankan sama Robert De Niro, itu juga menggambarkan, terjurumusnya, robohnya orang, dari, apa ya, kondisi, sehat mental, sampai gangguan jiwa, akut. Terus, yang, yang, yang jadi favorit gue, referensinya terhadap film Joker itu, adalah film judulnya, The King of Comedy, yang main itu, Robert De Niro. Jadi, siapa ya, Topkin, Popkin, gue lupa namanya. Tentang, orang yang, juga hidup sama ibunya, punya cita-cita, pengen jadi stand-up comedian. Gue nonton film, film itu, karena ada Jerry Lewis. Jadi, Jerry Lewis itu, jadi karakter stand-up comedian legendaris, yang diidolai, sama si, Topkin ini. Topkin, atau siapa gue lupa namanya. Terus, akhirnya, saking, ngefansnya, si karakter Jerry Lewis, yang legend ini, apaya diculik gitu deh, kurang lebihnya. Tapi, intinya adalah, sama-sama menggambarkan, orang yang datang dari, ketiadaan, terus punya ambisi, tapi punya gangguan mental, sampai akhirnya, kalau di film King of Comedy, justru ujungnya dia sukses, tapi pada akhirnya masuk penjara. Tapi, karena ada Robert De Niro juga, di film Joker, itu kelihatan seperti, sebuah referensi, sebuah referensi, apa ya, yang, beneran referensi gitu, dari film-film yang tadi gue sebut, Taxi Driver, sama, King of Comedy. Itu dua film, zaman dulu banget, dan filmnya bagus banget, kalau lo punya kesempatan nonton, sebaiknya lo tonton. Ada banyak referensi, dan kalau dilihat di Youtube ya, ada juga referensi-referensi, dari film-film lebih, dilawas lagi kayak, gue lupa judulnya apa ya, The Man Who Can't Stop Smiling, atau, The Man Who Always Smiles, atau apa gitu, tentang, film tentang orang yang punya gangguan mental, bukan gangguan mental ya, diapain gitu, di masalahnya, sehingga selalu, selalu mukanya ketau, walaupun dia sedih gitu. Itu juga salah satu referensi, tapi karena gue gak tonton, jadi gue gak nge. Dan, film itu, akan memberikan, Oscar, sebagai Best Actor, kepada Joaquin Phoenix, itu gue yakini. Karena Joaquin Phoenix, keren, mampus. Waktu dia muncul pertama kali di, dia kan badut ya, di apa namanya tuh, ruang ganti baju pada badut-badut. Ini dia pertama kali gini, gitu. Itu, itu dia, udah nangis, detesin air mata, ih, itu keren banget, bingung gue, bingung gue film itu. Dari sisi, actingnya keren, dari sisi, sinematografinya keren. Sinematografinya, itu artinya, dari sisi pengambilan gambar, kalau di teknik perfilman, cara lo ngambil gambar, itu juga, bentuk dari penceritaan. Ambil contoh, kalau misalnya, kameranya masuk ke dalam, pelan-pelan, pesan yang ingin diberikan, sama sutradara adalah, lihat baik-baik, ada sesuatu yang gue pengen lo perhatiin. Tapi kalau misalkan, kameranya mundur, misalnya, itu seakan-akan ngasih kesan, dia sendirian, atau misalnya, mari kita menjauh, kasih ruang untuk dia, gitu. Jadi, bagaimana kamera gerak, itu ada, ada niat pesan yang ingin disampaikan, sama si sutradaranya. Dan ada banyak, angle yang berubah, misalnya, di satu frame, frame gambar, karakter A, lebih dominan dibandingkan karakter B. Tiba-tiba, flip gitu, set, justru, B yang lebih dominan daripada A. Menggambarkan perubahan mood, dari adegan, dan perubahan, siapa yang sedang menguasai pembicaraan. Kayak gitu-gitulah. Nah, menonton Joker, susah untuk tidak, apalagi untuk orang yang paham, hal-hal yang tadi gue bilang, susah untuk gak ikut, semakin dalam dengan cerita, karena pergerakan kameranya itu, keren banget menurut gue, sangat mendukung, dan mungkin menambahkan aspek penceritaan. Apa namanya? Pewarnaannya juga. Gue ngerasa filmnya itu ada, ada kecenderungan untuk kebiru-biruan. Bukan hijau ya? Apa mata gue siwar ya? Tapi gue ngerasa filmnya itu, banyak warnanya biru. Gak tau ini referensi kepada Batman kali ya? Karena Batman di zaman dulu kan, sebenarnya bukan hitam ya. Dia itu abu-abu biru, dulu tuh Batman. Atau mungkin gak, gue aja yang salah nangkap, tapi banyak banget aspek dari film itu, bagus banget dari sisi penceritaan. Keren banget, bingung gue. Yang gue ingat, Todd Phillips itu bilang bahwa, karena gak pernah ada aturan jelas, soal asal-usulnya Joker, kita punya ruang yang luas sekali untuk bermain. Dan kelihatan sekali, ruang bermain yang luas itu dioptimalkan sama Todd Phillips, sama Joaquin Phoenix. Secara film, gue bisa bilang bahwa Joker itu adalah salah satu film favorit gue sepanjang masa. Masuk dalam top 10 gue, gue gak tau urutannya berapa, tapi kayaknya masuk dalam top 10 gue, top 10 gue tapi random ya. karena mungkin orang akan ngerasa aneh banget, di dalam list top 10 bisa ada film Joker, tapi bisa ada film bad boys gitu. Orang kan akan bingung, ini sepertinya keterianya apa sih si Panji gak celes banget. Gak ada yang gue suka aja. Kalau gue suka udah masuk top 10 lah gitu. Yang membuat gue suka banget film ini adalah karena filmnya itu berdampak kepada gue secara mendalam. Gue tuh punya, apa ya, punya kepedulian yang cukup tinggi terhadap gangguan mental. Gue punya banyak cerita terkait gangguan mental, gangguan jiwa. Suatu hari gue akan ceritain, moga-moga bisa ceritain di Komo Ido Menoy. Tapi, intinya gue punya pengalaman cukup banyak lah terkait gangguan mental ini. Waktu gue SD, gue punya temen yang sekolah bareng sama gue, dan satu sekolah bilang dia gila, tapi gue gak ngerasa seperti itu. Terus, gue punya, gue pernah tinggal disimpro kan. Terus, gue kan suka keliling-keliling kompleks itu. Terus, ada orang yang, semua orang bilang itu orang gila. Dan kelihatan kayak tipikal orang gila ya, rambutnya, apa, berantakan, kulitnya kotor, segala macem, tinggalnya di pinggir-pinggir gitu. Terus, orangnya cukup jangkung menurut gue. Terus, setiap kali gue lewat tuh, gue suka ngeliat tuh dia di pojok mana, pojok mana, pojok mana gitu kan. Terus, suatu hari gue sama adik gue diajak ngobrol sama ini orang gila ini. Orang yang gila ini ngobrol sama gue. Dan di mata gue, ini orang gak kayak orang gila. Ngobrolnya kayak, orang normal aja. Hei, apa kabar? Nama kamu siapa? Si pembantu gue lagi jauh nih. Gue jalan dulu nama adik gue. Apa kabar? Nama kamu siapa? Terus, nama juga anak-anak kita bilang ya, aku Panji. Aku Andria, kata adik gue. Oh gitu. Ngomongnya biasa aja. Sampai akhirnya pembantu gue terkira, hei, hei, jangan deket-deket, jangan deket-deket. Pembantu gue kabur, terus orang itu berubah langsung sikapnya. Langsung, gitu kayak, lagi gini. Gitu jadi, kayak, hah? Ini orang pura-pura gila atau gimana sih? Apa jangan-jangan orang itu intel ya? Sebentar. Apa jangan-jangan intel ya lagi? Karena itu perumahan gede kan? Perumahan gede ada banyak pejabat disitu. Ada banyak orang asing. Banyak orang kaya. Gak tau deh tuh. Apa intel ya? Aneh banget tau. Karena, sampai dengan hari ini, gue ngerasa ini orang gak kayak orang gila kelakuannya. Tapi kenapa dunia melihat dia gila ya? Dan ketika dia ngomong sama gue, kenapa kayak normal gitu? Terus, banyak lah gue pernah ke, apa namanya, ketemu sama orang-orang gangguan mental. Terus, apa namanya, ada beberapa orang-orang terdekat gue juga punya gangguan mental. Jadi, nonton film itu tuh, mengebekas di gue. Dan itu, mengingatkan gue bahwa, kan gue selalu punya, keyakinannya ya, mencoba memahami sebelum membenci. Mungkin lo ingat itu? Mencoba memahami sebelum membenci. itu tuh, cara pandang yang datang juga dari, kedekatan gue sama beberapa orang. Kayak dari SD itu, gue tuh cenderung dekat sama orang lain, dimusuhin sama sekolah. Gue ingat namanya, ada dua, Dana sama Benny. Satu sekolah tuh sebel sama mereka berdua. Tapi gue main sama mereka, ada mereka main ke rumah gue. Jadi, gue tuh selalu punya kecenderungan, untuk ngeliat banyak orang, dari sisi yang berbeda gitu. Sisi yang tidak dilihat orang lain. Dan kadang-kadang orang itu, ngebuka sisi itu sama gue. Makanya gue punya keyakinan, coba untuk memahami sebelum membenci. Sebelum lo bersikap sama orang ini, mending lo cari tahu dulu, ini orang kenapa ya, kayak gini ya. Dan, itu akan membantu kita bersikap, di depan orang-orang yang punya gangguan mental. Karena kadang-kadang kita ngeliat kelakuan, terus kita menilai kelakuan itu, berdasarkan wawasan kita. Jadi, menurut kehidupan gue, perilaku itu, gak bisa ditolerir. Tapi, yang kita mesti tahu adalah, kita gak ngejarin kehidupan dia. Jangan-jangan, dia itu, seperti itu, karena ada hal-hal lain yang terjadi di rumah. Ambil contoh sederhana, ketika ada bully, ngapung-ngapung di sekolah, yang kita mesti tahu adalah, di rumah, emang dia diapain? Sampai dia kayak gitu, orang kayak gitu kurang lebihnya. Dan, cara kita bersikap, seperti itu, akan membantu kita, ketika ternyata, di hadapan kita, kita memang benar-benar orang dengan gangguan mental. Kalau kita ngeliat kelakuan seseorang, mudah untuk kita langsung bersikap, wah ini orang ngaco nih, ini orang bangsat nih gitu. Tapi, seandainya kita tahu bahwa dia ternyata punya gangguan mental, terus kita baru kemudian ngeliat kelakuan itu, kita akan lebih permissif. Ya jelas, karena kita ngerti. yang susah adalah, banyak diantara kita selalu pengen bikin kesimpulan utuh, dari informasi yang sepotong, akan seseorang. Dan ini penting menurut gue. Kita harus selalu ngasih kesempatan, kepada setiap orang. Karena kita gak pernah tahu, orang itu kenapa seperti itu. Gue tahu mungkin di benak orang, yang lagi nonton nih, maksud lu, Panjilor, kita harus baik sama semua orang. Iya, kita harus baik sama semua orang. Tapi bukan karena kita takut, orang itu kemudian jadi joker. Tapi karena, setiap orang butuh kesempatan, untuk dikenal lebih dalam, oleh lu sebelum lu bersikap, utuh, kepada dia gitu. Cuman karena dunia ini, dunia yang cepat ya, dunia serba cepat, serba instan, kadang-kadang, susah untuk kita, ngerem. Ngerem itu adalah kemampuan yang kursial, di dunia yang serba cepat. Susah untuk bersabar, dan gak cepat-cepat bereaksi, di dunia yang, semuanya jalannya serba cepat. Tapi, gue cukup yakin, kalau kita berhati-hati, dan bersabar, dan mencoba untuk memahami sebelum membenci, mencoba untuk ngasih dia kesempatan, untuk menjelaskan kepada kita, kita semua akan hidup jauh lebih baik. Gue kan suka baca dan nonton, soal penembakan di sekolah-sekolah di Amerika Serikat, makanya akhirnya jadi beat gue di Amerika Namun Bercanda. Seperti yang lu ketahui, nyaris semuanya anak-anak ini adalah, anak-anak yang tertekan, dan dianggap seperti, apa ya, pecundang di sekolahnya, ada beberapa kali kejadian, ketika anak ini mau, anak ini datang ke sekolah, dan pengen nembakin orang-orang, temennya dia disuruh pulang. Jadi misalkan dia datang bawa senjata nih, ketemu temennya, temennya bilang, ngapain lu? Mending lu pulang sekarang, gue mau ngelakuin hal-hal yang gak bener gitu. Hah? Jangan. Udah pulang aja pulang. Terus pulang. Terus ada kesempatan lain, dia lagi nembak-nembak, nembak-nembak, terus dia pas lagi nembak, lagi nembak nih, bener-bener lagi nembak, dor-dor-dor-dor-dor-dor, terus pas lagi menembak, ngeliat temennya, terus dia pindah, ngejar orang yang lain. Nah, gue bukannya pengen bilang, ya berbuat baiklah, biar gak dibunuh sama anak-anak ini, kita jadi ngamuk. Tapi poin gue, banyak orang menunjukkan, apa ya, banyak orang ketika tertekan, udah paling bawah banget, dan ditekan abis lagi, jadi udah jatuh, ditekan, ditekan abis lagi, ketika tekanan itu lepas, gak ada jalan lain selain membal ke atas, dan untuk beberapa anak-anak ini, bentuknya, ya aksi kekerasan seperti penembakan itu, dan memang menakutkan, tapi seperti yang tadi gue ceritakan, ketika kita bersikap baik dengan seseorang, orang itu akan selalu ingat, dalam kemarahannya pun akan selalu ingat dengan kebaikan kita, dan itu akan melindungi kita. Ada satu guru olahraga di Amerika Serikat, dia masuk ke rumah sakit karena melindungi seseorang anak, dia kena tembak, jadi ada anak lagi-lagi melakukan aksi penembakan, terus guru olahraga ini, ngelompat dan nutupin seorang anak. guru olahraga ini, karena tembak dan masuk ke rumah sakit, terus dianggap jadi pahlawan. Jadi dia itu korban, korban sih penembakan ini. Terus dia ditanya sama wartawan, apa kesimpulan lu akan semua ini? Terus dia bilang gini, kesimpulan gue, we have to treat each other better. We have to treat each other better. Bayangin orang yang, jadi korban dari penembakan, masal di sekolah itu, punya pemahaman yang luar biasa menurut gue, sampai dia bisa bilang gitu, bahwa ternyata kesimpulannya adalah, kita harus baik aja sama semua orang, makanya jadi orang tuh jangan jahat, jangan suka ngebully, jangan suka menghardik, jangan suka berkesimpulan utuh atas informasi yang cuma sepotong, sehingga lu berlaku tidak adil kepada seseorang. Ya, kayak yang gue bahas di Pregi Waksana World Tour deh, kita tuh harus lebih banyak berteman aja, berteman aja sama semua orang. Dan itu kepercayaan yang gue yakini dari lama, dan itu yang terngiang-ngiang kembali setelah nonton film Joker. Ya, segitu aja pembahasan gue tentang film Joker. Sebenernya banyak yang pengen gue bahas, tapi ada beberapa hal yang kayaknya gue belum siap untuk cerita, nanti aja gue ceritanya. Tapi, gue janji untuk bikin review tentang Joker, dan walaupun udah rada basi, tapi seperti yang lu tonton, pembahasannya, kenapa gue ingin ngebahas ini, adalah bukan serta-merta karena filmnya, tapi karena Joker mengingatkan lagi sama prinsip yang gue yakini, untuk mencoba memahami sebelum membenci, untuk tidak berkesimpulan utuh atas informasi yang sepotong, untuk selalu ngasih kesempatan kepada seseorang untuk membuat kita lebih paham dan lebih kenal sama orang ini. Dan untuk bersikap baik aja sama semua orang, dan bertemanlah sama semua orang. Moga-moga ada manfaatnya. Terima kasih banyak, dan goks.